Selasa sore, empat petugas Satuan Lalu Lintas dan Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu Poresta Malang Kota mendatangi Kampung Putih Kota Malang, permukiman padat penduduk yang terletak di daerah aliran Sungai Berantas. Petugas pun mendatang satu persatu warga yang kehilangan dokumen penting, seperti SDNK, SIM, KTP, BPKB, hingga Bukunika. Upaya jemput bola ini dilakukan untuk mempercepat warga mendapatkan pelayanan, karena warga sendiri tengah fokus membersihkan rumah hingga menyelamatkan barang berharga mereka pasca diterjang banjir. Mengingat kejadian banjir beberapa hari kemarin, jadi kami memiliki inisiatif yaitu jemput bola kepada warga masyarakat wilayah Malang Kota yang terkena banjir, di mana beberapa dokumen-dokumen ada yang hilang, contohnya adalah SIM, SDNK, maupun BPKB. Jadi dari saat lantas jemput bola kepada warga untuk membantu pengurusan dokumen tersebut yang hilang, sehingga kita buat duplikasinya. Salah satu warga, Sujona mengaku kehilangan KTP dan SDNK sepeda motornya. Ia pun bersyukur ada upaya jemput bola untuk mempermudah dia mengurus dokumen penting baru, tanpa datang ke Polres Tamarang Kota maupun kantor di Spenduk Capil. Terlebih, ia juga masih fokus membersihkan rumahnya yang rusak diterjang banjir. Didatang untuk silat-silat KTP sama anak-anak, SDNK, terus banyak barang-barang yang hilang yang tidak saya anehkan, saya diritakan. Buat dibantu, diuruskan gitu tak Pak? Ya, kalau bisa saya minta umpah tolong gitu. Ya, kalau saya dibantu kayak gini, saya ya sebelumnya juga minta-minta terima kasih gitu. Terima kasih. Sebelumnya pada Kamis pekan lalu, banjir bandang menerjang Kota Batu dan Kampung Putih ikut terdampak. Selain rumah terendam banjir, ratusan warga mengungsi. Hildir Nusantara, Kompas TV Malang, Jawa Timur Hildir Nusantara, Kompas TV Malang, Kompas TV Malang, Kompas TV Malang, Kompas TV Malang, Kompas TV Malang. Terima kasih.